Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, Mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona, Termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada, Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, Disiplin menjaga jarak, Disiplin hindari kerumunan, Dan ini harus dilakukan secara bersama-sama, Dan terus menerus tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, Bekerja dari rumah, Belajar dari rumah, Dan beribadah di rumah. Namun, saya juga melihat adanya kepedulian warga Yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, Namun juga kepedulian agar Roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, Serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID-19 Di dalam suatu lingkungan, Dan tetangganya saling membantu, Dan tidak mengujilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh, Karenanya, Kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di berang ekonomi, Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya. Gerakan-gerakan saling bantu tersebut harus diangkat, Dimunculkan ke permukaan, Bukan untuk disombongkan, Tapi untuk menjaga harapan, Dijadikan sebagai inspirasi, Dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah Penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, Yakni bangsa gotong royong, Bangsa pejuang, Yang selalu menemukan kekuatan, Dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi, Di rumah saja, Kita tidak menjadi semakin individualis, Tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah, Untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif, Dan melakukan pelacakan yang agresif, Serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT, Sesuai dengan konangannya. Jika ada warganya yang berkejala, Terinfeksi virus corona, Dan juga bila ada yang membutuhkan, Uluran tangan harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu, Dan terkoordinasi, Dan tidak ada yang terabekan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, Tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua. Tetapi, Saya amat percaya, Jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, Kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat, Dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.